Kita masih berada di Cadas Buaya, di Cikuduban, coba mediasi, kita lihat Putih terus pemirsa, kita masih butuh jawaban Mudah-mudahan kita ada dalam keselamatan, kita nantikan Ini sedang proses mediasi ya Dengan mediator kita Bisa di-zoom? Ya, sudah masuk Assalamualaikum 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 Ayanaun Sampu rasu Nantes Terima kasih 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 buaya orang-orang dan orang-orang di sini yang menyebutkan cadas buaya, jadi batu buaya seperti buaya dan ini mungkin kebetulan di sini daerah air sungai agak surut jadi kita bisa menyaksikan yang lebih dekat biasanya ini cadas buaya ini terkadang hanya atasnya saja yang terlihat tidak tertutup seperti ini karena tenggelam tertutup oleh air mungkin karena situasi sebenarnya tidak surut jadi bisa setiap semuanya tapi jika tertutup oleh air ini lebih mirip seperti buaya lebih terlihat ya iya lebih-lebih mirip seperti buaya kalau terlihat dari jauh baik coba kita tanya dulu Kang Danu ya coba Kang Danu saya sedikit mau bertanya suasana di area ini seperti apa kan kamu bisa dijelaskan mungkin suasana yang ada di area jelas buaya ini silahkan kalau itu tuh kalau dijelaskan kalau dari segi di Aura mungkin di sini ada sosok makhluk astral yang memang seorang raja dari kerajaan jin abad-abad tahun lamanya dan memang dari segi sejarah bisa istilahnya menggodokkan tapak menaikkan ilmu kanuragan ya mungkin disinilah tempatnya kalau mungkin Kang Danu sendiri sudah merasakan Aura yang begitu kuat atau seperti apa kalau Aura ada tapi belum begitu kuat karena mereka bangsa jin yang memang bisa dikatakan sopan dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati